Pemirsa satu unit mobil angkutan umum di kota Bekasi, Jawa Barat, Ludes terbakar di pinggir jalan. Akibatnya, sopir angkutan umum menderita luka bakar di bagian tangan. Dari video amatir milik warga, tampak saat satu unit mobil angkutan umum rute 04B, jurusan kampung Gabus, Terminal Bekasi, terbakar hebat di Jalan Raya Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bagian dalam mobil hingga tak bersisa. Petugas pemadam kebakaran dan dua unit mobil pemadam dari Pemkot Bekasi dikerahkan untuk melakukan pendinginan. Api diduga akibat adanya korsleting yang terjadi di bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, sopir mengalami luka bakarigan pada bagian tangan dan kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Terbakar sampai sini. Kayaknya sih korsletnya dari kabel kayaknya, Pak. Di bagian mana, Pak? Di bagian depan, ya? Biasanya dari bawah. Dari bawah, ya? Di bagian depan mesin. Itu korslet. Korslet. Kalau sih ada banyak penumpang, Kak, kondisinya, Pak? Penumpang nggak ada. Oh, nggak ada. Coba tadi kita membantu laur di tas aja. Karena masih lalu larang, api besar, dia masih lalu larang aja mobil.